Jangan kan mobil, motor pun sulit melewati jalan yang rusak parah di desa Barga Rahayu, kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Terlebih setelah hujan, jalan licin menyebabkan kecelakaan bagi pengendara. Padahal jalan yang rusak ini menuju ke tempat pembuangan akhir atau TPA Simpang Pematang. Jalan cepat rusak karena sering dilalui truk bermuatan sampah. Menurut warga, truk sampah yang terguling saat melintasi jalan rusak ini sering terjadi, namun hingga kini jalan belum kunjung diperbaiki. Mengeluh masyarakat ini karena sesuai dengan janjinya apabila menyediakan tempat sampah TPA, pemerintah kabupaten mau membenahi dan membangun jalan ini. Karena sangat dibutuhkan sekali tempat TPA itu, tetapi sampai sekarang ini jalan ini masih terbengkalai, hingga kelihatan parah sekarang ini. Kurang lebih ya sekitar 3-4 kilo, Pak. Untuk karempulitasi, mungkin roda 4 untuk pangkut dan hirtan ini, kalau musim mungkin penyewas. Kalau musim kayak gini nggak bisa lewat, kalau dibaksakan ya mungkin bisa ke pelatar di sini. Lahan TPA Simpang Pematang merupakan pemberian hibah dari warga pada tahun 2015 lalu. Lahan hibah dijanjikan Pemkap Mas Suji akan digantikan dengan memprioritaskan pembangunan jalan yang bagus. Namun sayangnya, hingga kini janji ternyata tak kunjung ditepati. Haris Susanto melaporkan dari Mas Suji. Warga yang tinggal di pesisir Lampung diminta mewaspadai bencana banjir ROP. Peringatan ini disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Lampung Senin Siang. Peringatan ini berlaku mulai hari Senin kemarin hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Di prediksi, Laut Pasang akan terjadi hingga akhir bulan ini. Penyebabnya, jarak bulan dengan bumi dalam titik terdekat. Banjir ROP biasanya akan diawali tanda-tanda angin kencang. Jadi, Pasang Maksimum itu kondisi di mana ketika air pasang mencapai kondisi maksimumnya yang disebabkan oleh gravitasi bulan terhadap bumi. Terkait adanya Pasang Maksimum ini, adanya potensi banjir ROP di hampir seluruh wilayah. Pesisir Lampung dari tanggal 24 hingga tanggal 31 nanti. Seperti itu. Di pesisir Bandar Lampung, banjir ROP terakhir kali terjadi pada bulan Mei lalu. Banjir ROP merendam permukiman pesisir, sekolah, dan jembatan menuju Pulau Pasaran, Teluputung Timur. Ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir ROP rutin terjadi selama sepekan saat ini hari dan surut pada siang hari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peringkatan hari santri ke-8 di Pondok Pesantren Nurul Fatah, Desa Padawarjaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, diisi dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Selain santri dan guru, upacara juga dihadiri polisi dan anggota DPRD Tulang Bawang. Pada upacara ini, Inspektur mengingatkan para santri supaya meningkatkan kerukunan antarumat beragama, toleransi, dan tidak mudah terprovokasi hasutan yang akan memecah belah persaudaraan. Yang ini di santri Nurul Fatah ini yang ikut sekitar 250. Harapannya sendiri Pak untuk hari santri ini apa sih Pak ke depannya Pak? Harapan kami di hari santri ini mengingatkan, yang pertama adalah mengingatkan sejarah resolusi jihad bahwa pada zaman dahulu, itu tanggal 22 Oktober, para santri semua bergerak untuk berjuangkan negara Indonesia ini. Hari santri nasional ditetapkan pemerintah pada 22 Oktober. Peringatan hari santri nasional juga sebagai momentum resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Di sela-sela kegiatannya mengajar-mengaji, Muhammad Fadli ternyata memiliki hobi yang unik, yakni membuat miniatur kapal pesiar berbahan pipa paralon. Warga Kelurahan Talang Bandar Lampung ini membuat kerajinan tangan dengan mengajak murid-murid mengajinya. Fadli dan murid-muridnya membuat miniatur kapal pesiar sepanjang 1,5 meter dengan tinggi 1,1 meter itu di halaman rumahnya. Berbagai peralatan sederhana seperti gergaji, besi, dan lem sudah disiapkan. Bahan utama pipa paralon pun dipilih yang berkualitas paling baik. Pembuatan miniatur kapal pesiar beberapa tingkat dibuat sedetil dan semirip mungkin. Tidak hanya luarnya, namun bagian interior dalamnya seperti tangga, ruang restorasi, dan lain-lain dibuat dengan cukup presisi. Setelah jadi, miniatur yang dilengkapi dengan remote control itu pun dicoba dilayarkan di laut dan berhasil. Berapa miniatur atas seperti apa? Kalau untuk proses pembuatannya, karena kita sambil ngajak, sambil ada pendangan, jadi satu bulan. Tapi kalau full, mungkin satu bulan pas. Nah, untuk satu miniatur kapal pesiar ini dibutuhkan paralon berapa meter atau berapa buah? Paralon kurang 3 yen, kita buat, kita habisnya sekitar 10 paralon. Untuk lemnya satu bakat, satu empatnya. Miniatur kapal pesiar yang dibuat Fadli merupakan pesanan dari salah satu pelanggannya. Harganya mencapai 10 juta rupiah per unit. Fadli memasarkan kerajinan tangan buatannya hingga keluar Lampung melalui media sosial. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.